Sehari jelang Ramadan, pasar tradisional Saka Selabung Kebupaten Ogan Komering Ulu Selatan ramai dikujing ke pembeli yang berbelanja kebutuhan menyambut bulan suci Ramadan. Memasuki Hamin 1 Ramadan, geliat ekonomi di pasar tradisional Saka Selabung Kebupaten Ogan Komering Ulu Selatan meningkat. Meskipun harga sejumlah bahan pokok makanan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun ratusan masyarakat masih memadati pasar berbelanja untuk memenuhi kebutuhan puasa. Dari pantauan Paltivi di lapangan terlihat para pengunjung pasar ramai berbelanja kebutuhan puasa seperti telur ayam, ikan, daging, bumbu dapur, dan sayur mayur. Ramainya pengunjung tentu saja memberi berkah tersendiri bagi para pedagang, terutama pedagang lauk pauk, sayur mayur, dan pedagang sembaku. Salah satu pedagang ayam dan ikan mengaku, Ramainya pengunjung pasar karena berbelanja untuk kebutuhan buka dan sahur. Oleh sebab itu penjualan ayam dan ikan pun meningkat. Pada hari biasa, para pedagang hanya mampu menghabiskan daging ayam dan ikan 60 kg perharinya. Berbeda dengan hari ini, para pedagang kebenaran jiran omset yang cukup signifikan. Mereka mampu menghabiskan dagangannya sebanyak 3 kuintal. Alhamdulillah ramai gak hari ini? Beda dengan hari-hari biasa. Hari-hari biasa misalnya 50 kg ini bisa roh, itu lebih, itu lebih, itu lebih. Alhamdulillah terdiri, tidak mencapai 1 kuintal. Paling 50, 60, kadang 40. Kilo ya? Hmm, per kilo. Ini ngonjurnya drastis, lebih rame ini dari pada lebaran kemarin. Momen ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang dadakan yang turut bermunculan meramaikan pasar untuk mengais rezeki dengan cara menjajakan dagangannya. Seri fitrana, padahal di.